Tiga Ibu Amelia, Ustadz terkait penjelasan kemarin tentang air musammas. Bagaimana kondisi sekarang banyak masjid menggunakan tanki air yang secara otomatis terjemur kena matahari. Air musammas tubuh dalam bejana, bejana itu nampan. Zaman dulu bejana ini terbuat dari perak, terbuat dari besi, terbuat dari perunggu, terbuat dari timah, terbuat dari perak. Sudahlah kecil, panasnya 40 derajat, ke anak matahari. Bayangkan panasnya. Sekarang, tanki air itu dari plastik, fiber, tebal pula. Dan besarnya berapa liter? Sebulan di matahari tak akan panas air. Panas-panas sedikit lah. Jadi kalau dihidupkan keran terasa panas, itu bukan panas tanki itu. Tapi dari tanki itu, pipanya itu kena jemur. Itu maka terasa panas. Nah, biarkan dulu habis rasa. Sudah hilang panasnya, baru pakai. Tak akan mungkin satu tanki itu mendidih. Kecuali sejengkal dari ubun-ubun. Mataharinya baru panas. Nah, jadi terkait dengan itu, yang musammas, betul-betul musammas itu, ember kecil, nampan, gejana, dari emas, dari perunggu, dari perak, dari besi, kena panas matahari. Panasnya pula, panas macam di Saudi Arabia, Makkah Madinah. Dipakai berubu, itu tidak boleh, musammas. ada pun di atas sana ada tong tabung air, maka dia panas itu bukan karena itu, tapi karena pipa, hidupkan, setelah habis panas pakai. Tidak masalah.